Intro Halo sobatnya Miis, apa kabar nih? Di masa pandemi ini jangan lupa untuk kamu menjaga kecepatan ya Jangan keluar rumah kalau nggak penting Dan yang paling pertama, selalu pakai foto-foto kesehatan juga Sebelumnya, kenalin dulu nama aku Asyipa Zaramani dari Kimia 2019 Ini merupakan episode pertama kita, program baru kita yaitu Siklik-Siklik Kimia Oke, nggak usah kalah bahasa pasti, langsung aja Di sini kita bakal sering-sering santai aja nih sobat Sama sesosok yang menurut aku sih oke banget Nah, sekarang aku baca sedikit tentang kakak ini Jadi, kakak ini itu selama masa kurnia Pernah menjadi panitia pelaksana OpenSup 2019 Tepatnya, sebaliknya divisi acara Dan pada CSP, kakak ini juga aktif di UKM Taekwondo dan Pernang Dan yang nggak kalah keren, kakak ini pun pernah menjabat sebagai ketua divisi pengembangan Menurut bakat HMKA URIX loh Pada periode 2017 sampai 2019 Nah, banyak banget kan organisasi-organasi dari kakaknya Selain itu, kakak ini juga mempunyai banyak prestasi loh sobat Antara lain, kakak ini baru saja menerima perdanaan pada program kreativitas mahasiswa Atau PKM gagasan tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pada bulan Juli 2020 lalu Dengan mangkuk tema tentang Future Biothermal Energy Selanjutnya, kakak ini juga pernah menjadi best presenter pada kegiatan International Conference of Trump, Science & Technology pada tahun 2019 Dan kakak ini juga pernah menjadi delegasi pada pertukaran pelajar di UTM Malaysia 2019 lalu Wah, keren banget kan kakak serius nih Oke, satu lagi yang nggak kalah keren Selain, selama menyelesaikan 8 stress lab di Universitas Pertamina Kakak ini mendapat biasa sepenuh dari kampus Dan lulus pada Agustus bulan lalu Sebagai wisudawan terbaik Fakultas Science & Computer Di angkatan 2016 Di angkatan pertama ini Wah, mantap banget bukan? Oke, makin penasaran lagi nih sobat ini Siapa bentang tamu kita kali ini? Oke, langsung aja kita panggil kan bentang tamu kita kali ini Yaitu Kak Askarubiara Madani Halo Halo, hai, halo Kak Askar Oke, halo, kelihatannya udah ya Kak Askarubiara Madani Apa kabar nih kak? Alhamdulillah, serius amat ya ini ya Jangan serius, senang, senang Iya, iya Kak Kak Askarubiara Madani Lagi sibuk apa nih kak? Sama kemarin udah lulus dari Dari UP, lagi sibuk apa kak? Oke, semenjak sesudah dari UP ya Kemarin-kemarin saya sibuk Mencari pengguna ya Dagang-dagang Ya mungkin semenjak lulus Kan buka ini Buka food delivery sama temen-temen Dan sekarang juga Kemarin sempat sedikit sebentar Dan sekarang mau dalam lagi Dan sekarang Kemarin-kemarin mencari kerja Dan Alhamdulillah Besok mulai bekerja Begitu Jadi Insya Allah Besok udah mulai sibuk lagi Jadi sekarang Inika udah dapet pekerja ya kak Brasiak? Iya, sekarang Alhamdulillah Udah dapet pekerjaan Jadi sekarang kak Askarubiara ini ada di Di mana nih kak? Di kos? Atau rumah? Ya, semenjak dari WISUDA Langsung menetap kos disini Dan nyari kerja di Jakarta Jadi karena Jakarta Amazonasih pekerjaan Jadi stay disini Untuk nyari pekerjaan disitu Dan Alhamdulillah Dapet juga di Jakarta By the way emang By the way kak Aska kerja apa nih kak? Keterima kerja di mana kak? Kerja di mana ya? Saya takut Saya berkerja Alhamdulillah ya Sesuai bidang Saya di bidang kimia Di Flavories and Production FUM Kalau kalian tidak tahu FUM itu merupakan Perusahaan rokok elektrik gitu ya Tapi sebenarnya misinya bagus ya Untuk Untuk memberhentikan rokok aktif gitu ya Jadi dia akan beralih ke rokok elektrik begitu Rokok elektrik tuh sama aja ngerokok kan kak? Berbeda Rokok Rokok aktif itu Mereka kan pakai tembakau Dan pembakarannya itu Ada karsinogenik yang senyumabis takar Sedangkan rokok elektrik itu tuh Berdasarkan bukan pembakaran Tapi vaporizer Menguapkan saja Dan tidak Tidak menyebabkan karsinogenik Tapi memang mengandung nikotin yang menyebabkan Apa ya? Seikoaktif Dan dikembangin lah dikembangin Di bidang dunia Hmm Tuh Keren banget nih Udah terima cepat-cepat juga ya kak Iya Gimana itu kak Gimana itu kak Gimana itu kak Kenapa bisa Keterima cepat Gimana itu kak Kenapa itu kak Kenapa itu kak Yang jelas bukan orang dalam ya alhamdulillah 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 Biasanya nyari lah di Jom internet Ya banyak sekali Dan Ehm Sebenernya saya juga Lamarnya Ada yang bukan kimia Ada yang tidak kimia Ada yang dapatnya di kimia gitu Dan Mengapa cepat Karena Saya Punya pengalaman di bidang itu Dulu Pas semester Kalau tidak salah Tahun kedua Saya ikut riset dengan Bu Mary Tentang ekstraksi ini Ekstraksi minyak aciri Dan fokuskan Ekstraksi bahan alam Jadi identifikasinya Semuanya dengan bahan alam Yang banyak Pas interview Itu kita Saya langsung Interviewnya sama HR Tapi sama user Nah Mending mungkin buat kalian Kalau interview user Itu udah hampir pasti Dapat pekerjaan Kalau kalian bisa melewati itu Nah Saya harusnya dapat user Dan Ngobrolnya itu ngobrol kimia gitu Bukan lagi ngobrol perkenalan Ngobrol kelebihan kekurangan Tidak lagi ngobrol seperti itu Tapi udah langsung ngobrol Metode Terus Apa ya Laboratorium Dan Berbicara tentang teknikal Secara kimianya Nah disitu karena udah Prosesnya cepat Dan seminggu langsung Keterima kerja Dan akhirnya langsung Begitulah Alhamdulillah Kalian juga nanti Bakalan Harusnya lebih hebat dari Keasga dong Kan Belah dikasih tahu Nanti kalian Amin 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 Cerita buruknya belum, cerita buruknya belum, jadi awalnya jenis berkajar, dan dulu sebenernya di Kime juga banyak yang kita lakukan dulu ya, kayak Harbi, jauhnya jago banget, kakahi, jago kalkulus, dan nilai kak ASC itu tidak pernah lebih dari mereka di dalam itu. Nah, tapi kak ASC juga meskipun nilainya dulu rendah, agak rendah, tapi tetap nyicil-nyicil belajar, semangat-semangat, jangan nunda-nunda rendah, nincil-nyicil, nah semester pertama IPK, kak ASC ya bagus-bagus, nah terus sampai suatu saat mungkin karena keusahaan belajar, atau mungkin juga pengaruh lingkungan, pertemanan, sering main Mobile Legends gitu ya, sering main Mobile Legends gitu ya, dan akhirnya nilai kak ASC sampai turun, bener-bener turun, jadi pas nyari temen gitu, pernah ya kak ASC juga sampai nilainya turun, sampai temen-temen tuh pernah di atas nilainya, pasti di atas enam, kalau kak ASC, empat, empat, tapi tidak menutup pengaruhnya turun banget. Nah, disitu karena ada pengaruh lain juga sebenarnya, nah disitu kak ASC pengen move on, akhirnya maksain buat belajar tuval, nah ini yang fahit banget buat belajar tuval biar dapat exchange di UTP, karena kan di UTP tuvalnya itu 500 gitu ya, seratnya itu, sedangkan kamu harus tahu ya dulu kak ASC berapa, 390, ini bener-bener real story gitu ya, 390 tuh kayak blow on banget bahasa Inggris itu, kayak bener-bener, tapi kak ASC tuh orangnya harus apa ya, ini tuh harus dijatuhin dulu biar tahu diri gitu, nah ini yang pasti diatak di UTP belajar, masih semangat, ya pas pulang juga karena kak ASC nggak jago bahasa Inggris ya, tapi banyak belajar banget, jadi pas pulang. Jadi kemauan tinggi ya kayak, ya, ya gitu nih. Atau terus ada kemauan tinggi, maksudnya, terus ekat kuat. Fakta juga, ternyata ke UTP nilainya juga kesil juga gitu, pas ke UTP ternyata masih kecil juga. Iya temen-temen lain tuh, temen-temen lain tuh pada tinggi lah, aku nggak tahu dunia berapa yang jelas tinggi, pas ke UTP kecil juga. Masalahnya kalau ke UTP kecil, paling ke Indonesia tuh, tidak bisa ngambil SKS lebih gitu, paham nggak? Jadi bisa aja telah gitu kuliahnya. Nah, tapi karena ada negosinya meski, dan akhirnya bisa ngambil SKS lebih, dan akhirnya bisa tepat beberapa tahun. Dan di akhir akhirnya sih kak ASC baru rajin ketom-bantu akhir-akhir. Awal-awal, jujur kak ASC nggak rajin. Emang kak ASC dulu fokusnya di organisasi gitu ya, dan akhir-akhir tahun kak ASC mulai rajin bomba gitu. Nggak terlalu, kak ASC juga kan, nggak terlalu berprestasi gitu. Berprestasi amat ya, cuma memang nilai secara nilai stabil, dan keaktifan ada. Jadi, itu sebabnya pas pemilihan bisnis terbaik itu dipertimbangkan juga nilai PEN, nilai Tufel, nilai Tufel, nilai Tufel. Tapi aku nggak tahu sebenarnya apa, cuma IPK tuh nggak ngejamin saja bisnis terbaik. Dan akhirnya terpilih jadi bila Tufel itu. Wah, berarti. Jadi kalau kalian nilainya kecil, jangan berkesil hati ya. Aku juga pernah. Aku sih kak, aku kecil-kecil nih nilainya. Terhati-hati. Tapi itu berarti nilainya tuh harus ini ya kak, dari semester satu sampai semester dua, tiga, naik. Itu jadi nilainya juga harus stabil ya kak, kalau misalnya IP-nya. Menurut aku ya, banyak orang yang bilang IP nggak penting, yang penting organisasi. Dan itu menurut aku ya, buat kalian itu anggap semuanya penting, organisasi penting, IP juga penting. Karena buat perusahaan-perusahaan besar, itu udah IP itu wajib di atas 3,5. Itu udah benar-benar wajib gitu ya. Dan tidak ada apa ya, tidak ada pengecualian gitu. Ya mungkin kalau orang dalam udah jelas lah ya. Kalau orang dalam udah jelas. Tapi rata-rata pas aku apply kaya juga itu, udah wajib di atas 3,5. Organisasi juga penting. Jangan sampai bilang kalian, ah organisasi nggak penting. Kalau IP, ah IP lebih penting. Kalau ini kasih, enggak. Itu semuanya penting banget. Jadi mau stabil atau nggak, pokoknya itu kalian target di atas 3,5. Apalagi kalian urusan sekolah swasta, harus jauh banget di atas public university. Jadi targetnya, target minimal, 2,5 lah nyatanya. Itu minimal banget kalian harus. Itu nggak bisa. Kalau aku buat nyari kerja, kecuali kalau kalian usaha gitu. Dan jangan sukses banyak sih sebenarnya. Cuma do the best aja lah. Kasih ini aktif di organisasi apa aja, Kak? Kalau masih kuliah. Saya dulu nggak aktif itu, paling aktif itu di Taekwondo sih. Taekwondo, Himpunan Mahasiswa Kimia. Dan di, ini apa, di Water Spot. Ini, Universitas Petangina. Cuma itu saja sih sebenarnya nggak, nggak ikutan banyak. Tapi sering juga ya gitu, kekanetiaan kayak pop-up gitu. Dan ada juga yang, yang Himpunan Norosan Resminya, mungkinnya yang sering ada kegiatan. Himpunan Mahasiswa Garut. Jadi dulu semenjak ada Becana Garut, sering gitu ngumpul ke Garut, terus ada penyuruhan ke Garut, kayak UpGhost to School di Garut gitu. Meskipun saya, aslinya sebenarnya orang-orang Bandung. Tapi, Kabupaten Bandung gitu ya. Nah, tapi sering juga ke Garut itu yang paling sering sih. Terus, Kak Ski juga dulu sering ikut lomba-lomba gitu, Kak? Berarti kalau pas? Enggak lah. Enggak, enggak, enggak. Aku, aku, aku ngasih tahu kamu, aku nggak ikut lomba dan aku nyesel juga sih. Jadi, aku tuh lomba di tahun keempat kemarin gitu ya, banyak ikut lomba dan ya, maksudnya dalam, dalam satu waktu itu, maksudnya orang-orang Bandungnya bagus-bagus gitu. Dan, tapi karena pandemik, ya ada yang ditunda gitu. Kemarin juga kan yang, yang, apa ya, yang PKM gitu kan, aku ikutnya di akhir-akhir. Oh iya. Masa urus, baru dikasih uang gitu. Bahkan sebelumnya aku nggak pernah ikut PKM. Tapi sekalinya ya, Alhamdulillah, juga dapat aku dapat uang. ini keren, keren. Emang Kak, ini udah, ini sih emang, kayaknya otaknya udah, ini sih. Maksudnya. Udah. Udah. Yang penting harus rajin belajar, aku juga sama. Iya, iya. Iya, iya. Rajin belajar. Tapi, Kak, pernah nggak sih Kak, yaudah jenuh gitu. Kalau kuliah nih, aku aja ya Kak, baru semester 3 nih Kak, udah kayak, ya ampun jenuh banget gitu. Udah pusing banget gitu sama. Cocok banget penanyiannya ya ke aku ya. Oke. Jadi, kalau Kak Asya ini bakalan ini ya, terang-terang aja. Jadi, Kak Asya tuh, kalau Kak Asya mulai jenuh itu semester 4 sebenarnya. Ini entah faktor kenapa, tapi semester 4. Cuma, mungkin ya kalian, di situ tuh ada yang bilang, aduh, ini nih, aku nggak bisa belajar. Waduh, aku nggak passion nih gitu. Nggak passion kan gitu. Tapi, yang kalian harus tekankan di dalam karir diri kalian tuh, bukan gimana belajarnya, tapi gimana tekannya, gimana berusahanya, gimana kalian nggak mudah menyerah dalam mendapatkan suatu hal. Karena, saya yakin, misalnya teman-teman jadi artis, jadi influencer gitu ya, mereka yang kelihatannya mudah juga, nggak semudah gitu. Begitu. Saya juga pernah baca, Elia, ada artis yang cerita gitu, kalau tidak salah, namanya, ya si Haruka lah, Haruka JKT, jadi artis tuh kelihatannya enak, tapi, emang semuanya artis enak, begitu. Nah, nah disitulah, belajar juga sama seperti itu. Jadi, bukan berarti, kalian tuh, kalian tuh nyerah belajarnya, tapi gimana kalian, biar tidak menyerahnya, terus berusahanya, dan itu yang harus kalian pertahankan sampai nanti, kalian udah berus. Jadi, nggak apa-apa, nggak apa-apa kalian bete belajar, itu wajar, tapi abis itu, kalian harus kayak semangatnya itu kembali lagi, begini. saya harus langsung bangkit gitu ya, nggak boleh lama-lama juga berarti. Nah. Iya, iya. iya. Jadi, sekarang ini, sekarang udah ini ya, berarti sekarang, sudah sibuk kerja kan ya, berarti ya, udah mulai. Iya, besok, besok sudah mulai sibuk pekerjaan gitu. Terus, itu ya Kak, motivasi, apa gitu, motivasi Kakak, motivasi Kakak, apa ya, buat motivasi Kakak, apa gitu, bisa melewati semua ini, apa tuh Kakak motivasinya itu? Oke, motivasinya ya, yang selalu saya jadi motivasi itu, ketika, ketika pulang, pulang ke rumah, itu kayak, pake banget itu membanggai orang tua. Biasanya, makanya jarang telepon sama orang tua, aja-aja. Tapi, ya kalian lah, sendiri mungkin dari awal, saya dulu kan berdebat sama orang tua, begitu kan, ah, orang tua nyuruh, kesini, saya tapi ngambil jalan sendiri, saya kesini. nah, saya akhirnya memutuskan buat, dikali kimia, universitas stamina, gitu kan, pasti, orang tua mikir, apakah anak kita bakalan sukses gak ya, nah, disitu, aku semangat gitu, pas semester 3, masa sih, kita kalau diam-diam gini, emang, aku bakalan tiba-tiba sukses gitu, aku orang dalam tidak punya gitu, kenapa-kenapa gak punya, dan percayalah, nyari kerja, nyari kerja, buat lulusan swasta itu, memang agak susah, bener-bener agak susah gitu ya, banyak loh, wawangan tuh yang khusus, misalnya, let's say, lulusan universitas A, lulusan institut A, gitu ya, nah, udah jelas gitu ya, dan bener-bener susah banget, nah, disitu, aku bener-bener semangat, jadi, buat ngembangin orang tua, dan, membuktiin bahwa, apa yang telah aku mulai itu, bakalan berhasil gitu, nah, buat teman-teman, kalian jangan sampai, ngerugiin uang orang tua, dan itu, jadikan semangat, bahwa yang kalian mulai itu, bakalan berhasil, gitu, itu selalu memotivasiin, nah, teman-teman, buat teman-teman, yang sobat kimis, yang udah baru, yang udah ngerasa lelah, capek, inget, kita itu, emang, harus ini, harus bisa, membanggakan orang tua, kan, tujuan kita juga kan, pasti, ingin sukses juga kan, ingin, mengembangkan orang tua juga, jadi, kita juga, kalau misalnya, udah, capek, udah lelah, itu harus, bangkit lagi, semangat lagi, dan, percaya, pasti, semua ada jalannya, ya nggak? Nggak, ada, ada, pokoknya, dimanapun jalurnya, pasti, apa ya, dimanapun jalurnya, mau kalian jadi, artis, gamers, gitu ya, atau, yang lain-lainnya, kalau kalian berusaha, pasti ada, ini, berarti, kerja di situ, sama, teman-teman yang lain, atau, baru, mau ngekasihkan sendiri, Kak? Ya, yang buat kerja di situ, ya, baru sendiri saja lah, baru kan, kan, teman-teman yang lain, kan, baru lulus, baru lulus, kemarin, judis ilmi, baru, baru, ya, baru kemarin-kemarin, gitu, kemarin kan ini, kemarin kan kita sempat ini, kan, saya taruh, question di, Instagram, ada beberapa, pertanyaan dari teman-teman, Kak yang perlu, Kak tips and trick, untuk bisa jadi best presenter, di konferensi internasional, apa ya Kak, dan gimana agar kita dapat berkomunikasi dengan baik? Wow, ini siapa yang nanya nih? Raysha, 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 ada Raysha, jadi, ini adalah, prestasiku yang tidak pernah dipublik oleh himpunan, ketawa lagi teman-teman, tapi ada teman-teman, jadi, aku ada prestasi, tapi tidak pernah dipublik sama himpunan, tapi teman-teman pun nggak tahu, gitu ya, oke, jadi cerita seperti ini, ya, bahkan, bahkan teman-teman nggak tahu, kan, jadi, dulu kan pas pulang dari Malaysia, itu kan, international conference, gitu, jadi dulu, ya di, apa ya, di, di Cihaplas, ke Bandung, dan jadi hadiri oleh orang Korea, sama orang Malaysia, lah, juga, gitu, nah terus, dulu, aku jujur ya, di UTP, di UTP, aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris, bener-bener nggak bisa, bukan nggak bisa sih, komunikasi bisa, tapi, public speaking nggak bisa, kayak, ah, nggak jelas lah, bicara juga, gitu, tapi, karena kekurangan, kekuranganku, nah, aku dari situ, aku langsung, langsung benar-benar, insist buat belajar lebih, aku langsung, dari Malaysia, itu pulang ke Paris, satu bulan, itu benar-benar, benar-benar, belajar bahasa Inggris, gitu, di, benar-benar intens, belajar bahasa Inggris, sampai tiap malam, aku pergi ke cafe, gitu ya, sama teman-teman, dan ke cafe itu, belajar bahasa Inggris juga, tapi buat public speaking itu berbeda, gitu, benar-benar berbeda, nah, aku di situ di pare, belajar bahasa Inggris, nongkong, nongkong, buat kalian yang pernah ke pare juga ya, kalian jangan ke pare, cuma belajar, dan, bilang ke sana, nggak ngapa-ngapain, tapi kalau ke asga di cafe, benar-benar intens banget, belajar, bicara, nah, akhirnya pas, pas, di international conference, belajar bicara juga, tapi, bahasa Inggris, ke asga, jujur ya, belum terlalu bagus, gitu ya, nah, tapi, ya, selalu tekan sama aku, saat public speaking itu, mungkin, lawan, buatlah audiensnya, itu seperti kita ngobrol, begitu, jadi ke asga, emang, sampai jalan-jalan, ngobrol, ada orang tuh yang lebih baik, ngomong apa ya, ngomongnya dari ke asga, bahasa Inggrisnya, benar-benar bagus lah, tapi mereka, nggak ngobrol, cuma diim, ngomong, di jelasin kan gabut, gitu ya, nah, sempat di situ, di satu ruangan, sempat di satu ruangan juga, kayak, sampai ke awas ruangan, gitu ya, gara-gara, Kak Aisyah ngomong, buatlah audiens seperti itu, itu yang dulu kesan, bahkan juga Kak Aisyah tuh, pas, baliknya tuh, apa ya, pas pengumuman itu, nggak ngerasa, jadi yang terbaik, jadi yaudahlah balik aja dulu, balik sama Kamita, sama Kak Raisa, gitu, nah, ternyata pas beberapa bulan kemudian, dikirim sertifikat, bukanlah aset berubah hadir, pesan penggulian, kalau base presenternya itu, eh, ternyata terpilih, sepertinya, oh, keren banget nih, oke, jadi gitu, semoga telah, ada lagi nih Kak, pertanyaannya Kak, eh, gimana sih, cara memanage waktu dengan baik, gimana gitu, pernah nggak sih Kak Tanto, udah rasa males gitu, buat belajar, sering banget ya, pasti ya, buat memanage waktu, apa ya, kalian udah praktikum belum sih, yang sampe praktikumnya tuh, yang banyak-banyak laporannya, udah, ini, ini lagi praktikum, organik, gimana kalian nge-jelasannya, kalau Kak Azir tuh dulunya, pokoknya tuh, harus beres, Kak Azir dulu pernah sampe gini, pokoknya, satu, apa ya, satu laporan beres, langsung game, satu laporan beres, jadi motivasi, motivasi softernya itu, buat biar, biar lebih tenang, begitu, nanti kalian mau nge-game, jadi, jangan sampai kalian gitu, main dulu, ah, nantilah, karena keburu, makan keburu gitu, 4 jam, 5 jam, eh, ternyata, pas di saat kalian, udah-udah waktu di akhir, ada tugas yang lain, nah, jangan sampai begitu, jadi, saya menarik sih, pokoknya tarik semuanya, di awal gitu, biar kalian, mau main game, mau kalian hang out sama teman, mau apa, itu kalian bisa, bisa bebas gitu, jadi, pokoknya, setelah ada waktu di awal kalian, dan itu secepatnya, ya Kak, suka kayak, tergoda aja gitu, kadang ada aja secepat yang, saya udah mengerjain, nggak sempat gitu, nggak jadi, streetliner, tapi, ada aja teman yang, nanti ngajakin lain, atau ngasih, apa, apa, emang Kak Askin, nggak pernah kegoda gitu, emangnya, nggak pernah, nggak pernah, ya pastilah, pasti kegoda, kan, sama-sama, pasti, ajak-ajak main kemana, gitu, tapi ya, itu lah, harus, harus ditegasin dalam diri kalian, pokoknya, biar kalau udah, main, gitu, kalau udah, main, motivasinya seperti itu, jangan sampai, ah, ntar lah, slow aja gitu, paling, jam juga keburu laporan, begitu kan, pastinya kan, ah, iya, bener dong, beres itu, eh, pas panjang, aduh, ternyata PR, masih ini, ini belum, nggak, jangan, gitu, pokoknya, itu jarang, panik, panik, akhir-akhir gitu, supaya, panik, tiba-tiba belum, mungkin dalam, tidak bisa dalam, eh, apa ya, tidak bisa, faktor eksternal itu, harus, faktor internal kalian, itu harus, ditanam, buat, nggak pernah, dunda-dunda, kayak gitu ya, sobat kinis, nggak boleh dunda-dunda, semua pekerjaan itu, harus, harus tahu, diprioritaskan, mana yang harus diprioritaskan, game atau tugas, tugaskan, takutnya, jadi, selain tugas dulu, baru, game atau, kalau mau ngebucin, gitu, harus pesen dulu, tugas, dan nggak keteter, oke, kakasnya, ada lagi, ini, kakak, kalau kakasnya, pernah nggak ada kepikiran, buat ganti jurusan, gitu, ganti jurusan, langit, pasti ya, ada, ada aja ya, dulu pernah pas, apa ya, karena, karena dulu tuh, kakasnya tuh, nggak jago banget, kini ya dulu, aku ingat, pokoknya tuh, nilainya tuh, 440, gitu, jadi, mungkin, karena, beda, beda, kreabilitas, gitu ya, sama temen-temen yang lain, nanti kakasnya juga, nggak terlalu pintar, nanti ya, selalu berusaha gitu, setelah berusaha, menjadi yang terbaik, emang, emang tuh sampe pernah, tapi, nggak, aku, aku udah mau nyelesaikan, yang udah dimulai, nah, seandainya, ya, kalian mungkin, pasti ya, sempur satu, banyak, ya, aduh, aku tendang, nggak jago begininya, wah, aku pengennya, jadi penyanyi, kalau nggak gitu, karena aku jadi pengennya, jadi pemain bola, ya itu, nanti juga, kalian kalau jadi pemain bola, pasti ada bosennya, bisa kalian, kalian pindah jadi penyanyi, kalau kalian nggak fokus di penyanyi, ya sama-sama aja, nanti juga, bakal, bukan penyanyi apa-apa, gitu, makanya, itu yang harus difokusin, gitu, makanya, kalau memang mau pindah, bener-bener pindah, dan kalian fokus di sana, gitu, jangan sampai kalian udah fokus di sana, nggak jelas, gitu, di sini juga nggak jelas, dan itu, sebenarnya, aku banyak banget teman-teman, yang menang, gitu, akhirnya nanti, ya hidupnya juga nggak jelas, gitu, jadi yaudah, jalan aja, terus juga, jalanin aja, jalanin aja, terus juga harus berusaha, jadi yang lebih baik, jangan cuman, kayak, cuman ngeluh, ngeluh kerja, tapi, nah, ya, usaha, nggak usaha, gitu, kayak, tapi, jalan saja juga, jalanin aja juga, dan harus di-plan, gitu, jangan, jangan, kalau kalian harus fokus, pokoknya, mau-mau di dunia, mau bukan, apapun itu, pokoknya, teman-teman dunia, aku doain lah, pasti semua sukses, kejalan masing-masing, gitu, amin, 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 pasti semuanya, pasti, anak-anam hidup, pasti ada, liga-liga-liga, ya kan, ya, pasti, liga-liga-liga, terus-terus, pasti, kalau kalian jadi art, juga susah, gitu, maksudnya, enggak, semuanya, iya, oke, satu lagi, kak, pertanyaannya, kak, kelasnya, pilih pinter, non-skill, atau, tak biasa aja, tapi, ber-skill, pinter, non-skill, pinter, non-skill, lo skill apa sih, maksudnya, gimana, ya, 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 tapi, ya, skill, skill, itu kan, pinter, skill, itu gimana, jadi, kayak, Einstein, gitu, tidak bisa main, sepak bola, gitu, Ronaldo, gak pinter, gitu, gimana, maksudnya, gata, sih, jadi, ini, pertanyaan dari, mungkin, pinter, tapi, kayak, pinter, cuma pinter doang, gitu, tapi, gak, gak punya skill apa-apa, gitu, atau, kan, ada aja, kan, kayaknya, kan, kalau dia, punya skill, punya skill banyak, aktif, dimana-mana, tapi, dia, gak pinter, gitu, itu, kayaknya, kak, tadi, juga, jadi, kasih, apa, yang mana, tuh? Aku, menurut aku, ya, aktif, dimana-mana, itu, ngelaku, gak kurang, apa, belum berarti bagus, gitu, ya, aku, gak bilang, gak baik, tapi, belum berarti bagus, kalian, misalnya, banyak organisasi, tapi, belum berarti bagus, juga, emang, kalau kalian, organisasi, ngejamin, ngejamin, juga, dapat, dapat, apa, ya, bisa, karirnya, bagus, gitu, kalau, kalian, di organisasi, gak fokus, gak menciptakan prestasi, dan, organisasi, cuman, cuman, nebeng, 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 aja, organisasi, misalnya, aktif, juga, di PDI, juga, PDI, partai quality, dan, let's say, gitu, dan, juga, dan, di BEM juga, di himpunan, sampai, memajukan himpunan, itu, bakal jadi nilai jual, banget, gitu, nah, untuk, tadi, pertanyaan tadi, pinter, pinter, atau non-skill, atau, skill, tapi, gak pinter, aku, sebenarnya, ya, buat, lebih, gitu, ya, dua-duanya juga, penting, sebenarnya, ya, dua-duanya penting, karena, misal, beberapa nanti, aku, aku pernah lihat, gitu, ya, beberapa loang, pekerjaan, memang, ada yang, yang, gak butuh, gak butuh, pengam organisasi, memang, butuh ilmunya, begitu, kayak, misal, kalian, coba, jadi, IT, gitu, kan, bisa programmer, itu, orang, juga, kan, buat organisasi, itu, itu, gitu, gak bisa, gak bisa, diganggu, gak, dengan, 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 dengan tawaran, kita, organisasi, nah, hal juga, ada yang, beberapa, butuh organisasi, gitu, seperti, mungkin, MP, manajemen, trainee, dan, misalnya, program, leadership, di, asuransi, di bank, itu, butuh, organisasi, dan, itu, kebutuhannya, nah, jika, aku, memilihnya, ya, mungkin, aku, kalau, benar-benar, banget, ya, aku, memilih printer, ya, Tesla, misalnya, kayak, Elon Musk, ya, misalnya, ya, pengen, kayak, Elon Musk, kalau, enggak, Bill Gates, kalau, enggak, Albert Einstein, gitu, aku, bakal, telepinter, enggak peduli, misalnya, enggak peduli, dengan, dengan, orang-orang dalam, organisasi, tapi, ya, kalau, aku, di, enggak, mau-mau aja, gitu, tapi, sebenarnya, ya, dua-duanya, ini sih, tapi, kan, tapi, kita punya skill, sendiri, kan, ya, tapi, kayak, emang, kalau, pinter juga, kan, kalau pinter itu, harus, dianggaskan juga, kan, kayak, enggak bisa, kalau misalnya, kalau misalnya, orang pinter, tapi, malas-malasan, juga pasti, enggak bakal, sukses juga, ya, kan, iya, sebenarnya, dua-duanya juga, ada bagian, ada bagian, istri, diperkini, enggak, enggak, apa ya, mungkin, semua orang, ada yang lebihnya, dikara, yang beda, dan, kita saling, tapi, kan, ya, kalian, ganggu pada yang ini, semua orang, bisa pinter organisasi, semuanya pinter, ngomong, semuanya pinter, ngecap semua, enggak mungkin, tetap di negara itu, harus ada yang pinter, contohnya itu, pinter di bidang energinya, mungkin, kalian harus ada pinter di bidang kimianya, itu, itu impossible, gitu, buat kalian, semuanya pinter informatik, pinter pemerintahan, dan, begitu juga dengan, enggak mungkin semuanya, ada pinter itu, semuanya belajar kimia, enggak mungkin, pasti harus organisasi, itu, pasti, ada, ada porsi-porsinya, jadi, enggak mungkin non-skill, enggak mungkin non-skill, pasti, mungkin porsinya, lebih berbeda. Jadi, setiap orang, pasti sudah memiliki porsinya, porsinya, masing-masing, bagaimana nih, tanggapan sobat kimia, semuanya, keren banget kan, Kak Sika, Kak Sika, sudah ganteng, pinter juga, hebat kan, hebat kan, dengan sobat kimia, pasti sudah, terinteraksi juga kan, oke deh, pertanyaan yang terakhir, buat Kak Sika, jadi, apa rencana Kak Sika, ke depannya nih, rencana, rencana, ke depannya ya, rencana ke depannya, aku tuh, masih, ya, misalnya, akan kerja, sekarang, itu, kerja dan, ini aku, masih cita-cita buat, S2 di United States, kan, pengen, pengen S2 di US, gitu, ada motivasi tersendiri lah, buat di US, ya, itu, aku cita-cita banget sih, dari beliau, aku ingin ke US, dan, beberapa juga, ada temenku, yang akan terima juga di US, jadi, aku ingin, juga, gitu, oh, jadi, ada rencana, mau lanjut S2 berarti, kayak, kita mau, mau lanjut S2, di US, gitu, nanti, tapi, belum, belum, pasti juga, karena, akan, buat kuliah di US, setelah persiapannya, agak, agak panjang juga, gitu, tapi, buat aku, buat sekarang, aku nyari pengalaman kerja di, karena, penting banget, kita, udah belajar 4 tahun, kan, udah capek-capek ngerjain, apa, itu, lapra, gitu, kan, kayak, kesel banget, gitu, kan, kerjain lapra, masa sih, ilmunya gak kepake, ilmu baik, masa kita, belajar lama ilmu kimia, tapi, gak diterapin di dunia nyata, gitu, kan, sekarang, buat 2 tahun, mungkin, ingin, nerapin di dunia nyata, gitu, kan, nanti, kalau mau belajar lagi, gitu, ini, yang masih bergelut nih, sama laprak-laprak, ya, jangan sampai, kalian caka-caka laprak, langsung suksesnya, harus, sukses semuanya, ya, semoga, kak aska juga bisa, mewujudkan mimpinya, terlanjut dari studio, di acara kak, ya, oke, oke, udah selesai nih, udah, udah berada di pengunjung acara kita, semoga, persangapan tadi, bisa menjadi terang, baik sebagai teman semua, oh, masyap, ya, ini gak, pesan-pesan tips-tips, buat adik-adik, 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 oke, tips, belum acara ini berakhir, tips-tips berakhir dari kakak, ada pesan-pesan gak, tadi kakak, buat kesan dulu, iya, adik-adik, kemarin, adik-adik, kan aku baru kenalannya, kan belum kan, adik-adik 20, belum, kemarin 17, 18, semangat yang membuat 17 kan, sekarang baru mereka 18 juga, saya juga baru-baru kenal, dan 19 kan kemarin juga, paling banyak kayaknya ya, aku pernah 19, karena, beberapa juga ada yang belajar, gitu kan, termasuk sifat juga, gitu kan, iya, dan anaknya, ya, meskipun, apa ya, meskipun kayak kalian sebelumnya, gitu, kalian ada hampanan belajar, tapi semangatnya itu tinggi, nah, itu yang harus kalian pertahankan, gitu, jadi misal, asalnya itu, kalian ada yang mengek jelek, tapi semangat belajarnya itu, meskipun jelek, belajar sampai tengah-tengah, karena anak-anak tidak tahu, anak, tentang masih 16, belajarnya gimana, dan, kalian aku yakin lah, gitu ya, anak 18, 19, buat anik-anik, itu, insya Allah, lebih baik, gitu ya, dari, dari akannya kita, kalian harus, banyak belajar dari kita, gitu, dan mungkin nanti juga, kalian mungkin berbeda-beda, pekerjaan, gitu ya, ada yang mau ambil di kimia, ada yang tidak mau mengambil di kimia, gitu kan, mungkin bakal berbeda-beda, dan menuju sukses itu, jalannya banyak, tapi, yang aku selalu tekanin, semoga ya, sesama angkatan, terutama, ini sesama alumni, dan sesama, terutama di kimia, kita harus saling bantu, gitu, nah, saling mereview, mereview, karena kita semang, gitu, di LinkedIn, gitu kan, dia juga saling support, jangan, 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 pokoknya, aku yakin, anak-anak, ke kimia, semuanya, bisa sukses-sukses di masa depan, dan menjadi, mahasiswa yang bermanfaat, untuk masyarakat, kita harus tetap semangat, dan ingat, tujuan kita itu, apa, dan pasti, setiap, orang, punya, punya, porsi, masing-masing, di, di, akademik, dan skill-nya, gitu, jadi, kita, kalau punya jalan suksesnya, bersendiri, pun, kita semangat, bertinggungnya, oke, semangat, semangat, teman-teman, oke, semangat, oke, belum penutupan, jangan lupa, buat teman-teman, teman-teman, yang belum follow, IG Akademik, follow ya, IG-nya, karena, disitu, bakal banyak, dan, di next-next episode, selanjutnya, bakal ada, bintang tamu, yang gak kalah, keren, dan, khas kayak, dan, nanti juga bakal ada, dari dosen, dari, dosen yang, sangat inspirasi, jadi, kita hitung terus, di, di, oke, makasih banyak ya, Kak Aska, semoga sukses selalu, semoga sudah, teman-teman, see you in next video, bye, bye,